Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas tebus 14 miliar USD, Indonesia akan dapat 36 F15X paket lengkap, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi, supaya channel ini cepat berkembang. Kabar akuisisi F15X ini semakin diperjelas dengan pidato Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menhan Prabowo Subianto memaparkan, bahwa Indonesia segera memiliki F15X. Hal ini Menhan sampaikan dalam acara halal bihalal pir di Jogja Expo Center, JEC, Yogyakarta, Rabu 3 Mei 2023. Kita sudah TTD kontrak untuk jet tempur paling canggih saat ini yaitu Rafale. Sebelum kedatangan Rafale, kita juga akan akuisisi Merah 2000. Selanjutnya, kita harapkan dalam waktu dekat kita bisa selesaikan kontrak akuisisi untuk F15, begitu ucap Prabowo Subianto. Upaya Indonesia membeli F15X nyatanya sudah dikonfirmasi oleh Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan, AS, DSC ya. F15X akan meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan. Yaitu peningkatan penangkalan dan cakupan pertahanan udara di seluruh ranah udara dan maritim yang sangat kompleks, kata DSC ya. Departemen Luar Negeri AS juga sudah menyiapkan pembelian F15X oleh Indonesia. AS sendiri sudah menyiapkan varian khusus untuk Indonesia, yaitu F15 Sidewear. Mengutip beberapa sumber, Indonesia berniat membeli 36 unit jet tempur kelas berat tersebut. Untuk itulah, Indonesia perlu merogok kocek sekitar 14 miliar AS dolar. 14 miliar ini bukan hanya untuk 36 unit F15X, Indonesia juga akan mendapat paket lengkap lainnya. Seperti mesin cadangan, radar, pelatihan kacamata penglihatan malam, dukungan teknis, dan banyak lagi. Namun untuk lebih lengkapnya, berikut paket lengkap yang akan diterima Indonesia berdasarkan dokumen DSC ya. 36 F15 IDN, sebutan ekspor F15X ke Indonesia, 87 mesin F110G129 atau F100PW229, 15 suku cadang, 45 ANAPG82V, 1 Radarayasa, 9 suku cadang. 45 ANALT250 E-PAUSE Eagle Passive Active Warning Survivability System, Sistem Perlindungan Diri, 9 suku cadang. 48 ACDP-2 Advanced Display Core Processor Computer Misi, 12 suku cadang. 80 Helm dengan penglihatan CHMCS Terintegrasi, 8 suku cadang. 92 INS GPS EG Sistem Navigasi Yang Aman, 40 POD Navigasi Anayaki 13 Lantir, 4 suku cadang. 40 POD Penargetan Anayaki 33 Sniper, 4 suku cadang. 40 M61A, Tolkien, Senjata 20mm, 4 suku cadang. Selain suku cadang, Boeing juga setuju untuk memberikan pelatihan pilot, maupun pelatihan personel darah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton